4 orang pelaku penipuan daring dan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, diamankan Barreskrim Polri. Aksi mereka ini melibatkan sindikat jaringan internasional melalui platform digital. Seorang dari 4 tersangka tersebut merupakan warga negara asal China berinisial ZS, dan tiga lainnya merupakan warga negara Indonesia berinisial MTK, HRY, dan NSS. Direktur Tindak Bidana Siber, Dirtibit Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Barreskrim Polri selasa 16 Juli menjelaskan terdapat 823 warga negara Indonesia yang mengalami kerugian akibat penipuan ini. Dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktur Tindak Bidana Siber Barreskrim Polri berhasil menangkap 4 orang yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 3 orang warga negara Indonesia. Terhadap tersangka NSS, itu sudah dilakukan penangkapan lebih dulu, pada tanggal 30 Agustus 2023, dan yang bersangkutan telah diponis 3,5 tahun oleh penangkilan negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya tersangka ZS telah diamankan pihak Barreskrim Abu Dhabi. Dalam pencariannya diketahui ZS telah buron hingga menjadi subjek red notice, atau peringatan untuk orang yang paling dicari pihak Interpol. Nah tentu komunikasi kerjasama internasional dengan Interpol Abu Dhabi ini juga tidak mudah, karena pelaku atau tersangka ini melupakan warga negara asing. Tetapi berkat kerjasama dan hubungan diplomatik yang baik, kemudian kami diinformasikan bahwa sodara SJT ini sudah dilakukan atau diamankan di wilayah Abu Dhabi. Saat ini Barreskrim tengah melakukan pendalaman terkait kasus penipuan daring. Adapun aset para pelaku yang berada di luar negeri, kini masih dalam penelusuran. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.